Intro Nah ini nih ikannya, ikan netran. Aku baru liat nih. Waaah! Mana dia langsung? Dia ngilang lagi. Intro Ini nih, kodoknya begini bentuknya. Susah ya ternyata walaupun udah keliatan, tapi sekali tomok dia langsung pergi lagi, pergi lagi. Intro Enak, asalnya itu mirip opor tapi dikasih sama serundeng. Intro Nah, kalo ngomongin soal Bali emang masih akrab banget nih dan kental banget sama kearifan lokalnya. Salah satunya seperti aku, sekarang aku udah ada di Sungai Petanu, Ganyar, dan aku mau melakukan salah satu kegiatan yang masih bisa dibilang tradisional nih. Tapi penasaran kan? Makanya ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang. Intro Sungai, sebuah ekosistem yang menjadi salah satu sumber keanekan agaman hayati, khususnya bagi kehidupan ikan-ikan air tawar. Taruh aja gini. Ini kita udah sampe nih di lokasi dimana airan-air yang bakal kita sumbat atau kita empel. Ngempel. Ngempel di sini biasa dilakukan bergotong-royong dari mulai pencarian alatnya, karena mengandalkan limbah alam di sekitar sungai. Nah jadi selain bambu, kita juga pakai batang pohon yang udah patah, terus akar-akar di sekitar semak-semak, terus juga batu. Nah jadi semakin rapat, semakin kecil airan-airnya, dan semakin mudah ya kita dapat ikan, karena ikannya udah terjebak nih di sini. Tinggal kita cari dimana ikannya. Selesai ngempel, berlanjut pada pembukaan air di ujung sungai yang sudah ditentukan titiknya. Tujuannya sama, mempercepat penyurutan air. Teknik menggiring ikan seperti ini cukup efektif, tapi membuat air menjadi keruh. Terima kasih. Nih dapet udang nih, tapi kecil-kecil. Ini juga ada lagi nih, lebih kecil lagi. Nah jadi emang proses ngempel ini tuh gak bisa instan, dia harus dari pagi biasanya, terus ditunggu berjam-jam, bahkan seharian baru bisa airnya surut, baru nih kita bisa cari-cari ikannya kayak gini. Nah ini aja aku baru dapet yang kecil-kecil. Lukaan bener kalau belinya udah gampang, eh udah sering jadi gampang banget nih dapetnya. Nah ini nih ikannya, ikan netran. Aku baru liat nih, dan dia biasanya ada di sungai air deras. Itu aman. Wah! Blik! Mana dia? Dia bilang lagi. Saat kondisi air sudah surut, ruang gerak ikan semakin sempit. Tentu saja tempat aman buat ikan berlindung ada di balik-balik batu atau cerukan yang masih ada airnya. Bli! Apa gak, disitu ada ikannya emang? Enggak, enggak. Emang ini apa? Ini lubang, apa namanya? Kayak rumah ikan itu. Udang biasanya sini. Udang sama air itu. Terus? Oh ini udang. Udah dapet ya. Oh beneran ada ternyata. Coba. Ini lagi. Wah! Nila lagi nih? Nila. Anak Nila. Tapi sini nilainya lucu deh. Lihat ada rada ungu-ungu gitu. Wah! Warnanya. Ya jadi emang gitu. Kalau mencari ikan itu ya tergantung keberuntungan juga sih. Kadang kita bisa dapet banyak. Kadang dikit. Kalau itu udah lumayan banyak banget. Biasanya gitu ya. Lumayan sih. Tuh masih hidup. Ya udah. Karena aku lapar Bli. Hahaha. Masak. Boleh nih langsung dimasak aja nih. Ayo kita bersihin. Oke. Bersihin dulu. Bisitu dimasak. Siap. Habis ini kita langsung masak. Ikuti Jack saya. Jejak Patuanang. Let's go. Makan makan. Nah kita lagi mempersiapkan bumbu untuk ikan tadi. Kita mau bikin lempet ikan. Dan kita ini pakai bumbu genep. Masak di alam. Tentu semua alat yang digunakan juga harus mengambil dari alam. Kali ini kami memanfaatkan bebatuan yang ada di aliran sungai petanuh ini. Nah ini juga harus hati-hati nih pertama kali aku ngulek di batu kayak gini. Soalnya kalau gak hati-hati bumbunya mentel-mentel gak jadi makan kita. Jadi tadi yang udah diulek tinggal kita kasih garam lagi. Segini cukup Apong? Lagi dikit. Lagi dikit? Segini? Ya. Oke. Kita aduk. Langsung campurin ke ikannya. Kalau bumbunya udah merata begini sama kita tinggal dimasukin ke daun. Tinggal taruh aja nih dulu. Lempet ikan menjadi salah satu olahan yang cocok untuk kami nikmati setelah basah-basahan di sungai. Cara masaknya sama seperti pepes ikan bakar. Kalau daun sudah mulai layu, kemudian aroma bumbu sudah mulai tercium. Tandanya lempet ikan kami sudah bisa dinikmati. Dan akhirnya ini udah. Udah mati gak beli? Udah boleh makan nih. Jagingnya lembut banget. Terus gurih. Dan ikannya itu kerasa banget. Karena emang kan bumbunya itu seadanya. Dan ini fresh. Kita baru tangkap, potong, langsung masak. Jadi mantep nih Beli. Mantap. Wah ini baru nih. Kerasa banget kebersamaan yang mulai dari tadi ngempel bareng-bareng. Terus hasil ikan tangkepan juga langsung dimasak. Dan kita langsung makan bareng juga. Atau kita bisa sebut dengan menggibung. Ikuti terus jejak saya. Jejak Petulauan. Sekarang aku mau ikutan dalam upacara metrononyoman atau pendewasaan. Jadi tadi udah didoain, udah dikasih air dan juga beras. Sekarang lagi mau digundul. Ikuti jejak saya, jejak Petulauan. Suatu kesempatan langka bagi saya bisa ikut dan melihat salah satu tradisi yang sudah lama tidak dilakukan. Nah biasanya proses digundul ini dilakukan sama orang tuanya. Saya sungguh beruntung bisa ikut berpartisipasi mencukur rambut anak laki-laki calon teruna. Selamat tinggal rambut tadi katanya. Oh boleh nih. Silahkan Mbak. Permisi ya Kesa ya. Iya Mbak. Biar sampai pendek sekali nanti kan gampang biar gampang dikuris. Jadi ini dipendekin. Permisi ya Kesa ya. Oke ini udah gampang dikuris. Oh harus sampai kayaknya. Panjang kan. Panjang, tebel, tebel. Jadi Kesa ini umur 11 tahun ya Bu. Pas 6 SD. Terakhir metrononyomannya 6 tahun yang lalu kayaknya Mbak. Terakhir 6 tahun yang lalu. Tuh jadi gak mesti umur berapa. Biasanya sih umur-umur SD. SMP. Tapi SMP atau SMA juga ada. Calon Daha dan Teruna akan dikarantina selama 1 tahun. Mereka akan mendapatkan pembinaan serta pendidikan dari pemangku ada. Nah ini nih adik-adik yang udah digundul. Gimana nih abis digundul rasanya gimana? Ini tadi pada bercanda tiup-tiupan kepala gitu. Jadi abis ini kita acaranya metata atau pembersihan. Ikuti terus jejak saya. Jejak Petualang. Setelah semua rambut digunduli, tahap selanjutnya adalah potong gigi. Jadi ini adalah proses metata atau potong gigi. Terus jadi habis dipotong giginya nanti itu simbolis dan memberikan upah berupa koin yang tengahnya bolong. Setelah calon Teruna, kini giliran calon Daha atau perempuan. Dua hari. Jadi dua hari udah nyari paham tangan disini. Nah jadi ini adalah proses pembuatan lumpur metikungan. Nah disini ada lumpur, ada buah nangka dan yang paling kerennya adalah kotoran kerbau. Yang dicampur air dan diaduk dan aromanya ya mantap. Lumayan. Jadi ini adalah proses si lumpur yang udah dicampur dengan kotoran kerbau. Sekarang ditambah dengan buah nangka, diinjak-injak dan diaduk-aduk sampai nanti siap untuk dilempar para gadis-gadis. Sudah siap dewasa ini. Kamu sudah siap? Secara bergiliran, calon Daha masuk ke ganti wayah dan duduk di balai. Mereka tidak diperbolehkan membawa barang apapun. Kecuali kain berukuran dua kali dua meter untuk penutup kepala serta punggungnya dari lemparan lumpur. Aduh! Aduh! Beneran bukan campuran lumpur tapi itu bener-bener kotoran kerbaunya yang disiram langsung ke kepalanya. Jadi inilah keteruan tradisi masrum menyoman. Jadi emang badri sangat terkenal dengan adat dan budayanya. Jadi dia langsung beriksa diri untuk orang yang akan dewasa. Aaaaah, kena! Tetap ikuti terus jejak petualang, karena akan ada kuis setelah ini. Ini kalau dari teksturnya tuh mirip sama paha ayam. Mirip-mirip sama chicken wing gitu. Terima kasih sudah menonton!